Ratusan rumah di desa Lariang, kecamatan Tikeraya, Kabupaten Mamuju Utara terendam banjir akibat luapan sungai Lariang. Ratusan warga di empat dusun pun akhirnya terisolir. Banjir kiriman dari wilayah Provinsi Sulawesi Tengah membuat sungai Lariang kerap kali meluap. Ratusan rumah warga dan sekitar 4 km jalan desa terendam hingga ketinggian 1 meter. Sehingga warga di empat dusun menjadi terisolir. Tidak hanya merendam rumah dan jalan desa, banjir juga merendam ratusan hektare kebun Palawija milik warga. Sementara itu di Kabupaten Luhus, Lohesi Selatan, 2.000 rumah di lima kecamatan terendam banjir bandang. Dan selain merendam rumah warga, banjir juga merendam fasilitas umum dan memutus jembatan penyeberangan antar desa. Hingga kini warga di lima kecamatan tersebut berharap pemerintah setempat untuk memberikan bantuan berupa air bersih dan logistik. Hingga kini sebagian warga memilih untuk tetap bertahan di rumah mereka untuk menyelamatkan barang-barang mereka.